Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa PSI adalah leader PDIP dan P3 itu hanyalah follower Dalam hal pencapresan Denbo atau biasa disebut Denbokep Ini merujuk pada Ganjar Pranowo Yang dicapreskan sekarang rame pemirsa Tetapi sayangnya PSI malah tidak dianggap Kenapa sampai seperti itu PDIP itu Apa tidak kasihan itu PSI yang punya ide cemerlang Mencapreskan Denbo ini sebagai capresnya Malah tidak dianggap Kenapa coba pemirsa Apakah karena PSI kegedean nyinyirnya Atau nyinyirnya kegedean Karena antinya segitu rupanya Kepada Anies Baswedan itu Kalau malah merekrut PSI sebagai pendukung Atau penyokong Ganjar Pranowo Itu akan meremukkan Merusak PDIP Kayaknya itu yang menjadi pertimbangan Jadi siapapun yang sekarang diikuti oleh PSI Masalahnya menjadi kekiterang Nah ini pemirsa kekiterang itu bahasa Jawa Kalau orang itu dilempar kotoran Dia akan berusaha keras untuk menolak Karena tahu itu adalah kotoran Saya tidak menyamakan PSI itu dengan kotoran Tetapi sama-sama jaketnya merah Sama-sama mendukung Ganjar Pranowo Sama-sama ini Bahkan PSI itu adalah leader Dalam pendukungan kepada Ganjar Pranowo Tetapi justru malah tidak dianggap oleh PDIP Coba Dan jangan lupa bahwa PSI itu punya Wakil di DKI Jakarta Mungkin pengikutnya itu bisa Ya walaupun 0, sekian lah ya Tapi kan ada gitu loh Dan lolos juga Tapi kenapa Ya apalagi kalau dilihat dari isunya kan Sama-sama politik identitas Yang diangkat oleh mereka Ya mungkin Kris Natali mungkin agamanya ini Mungkin bapaknya dari Belanda Atau dari Cina gitu kan Tetapi kenapa sampai seperti itu Ya mungkin ini adalah mengotori Ya ini nasibnya PSI Ya dan kita baru tahu juga PSI baru habis jadi bulan-bulanan Karena juru bicaranya Sikit-bidotel Masih apa itu ya Yang kemudian dituding oleh netizen Ngambil tiga potong ayam Ngakunya dua Akhirnya itu menjadi jargon Atau menjadi ledekan partai PSI Sebagai partai ngakunya Ngaku Ambil tiga Ngaku dua gitu Dan ini menjadi gejolak tersendiri Banyak kelihatannya pemirsa Di balik pencah peresahan Ganjar Pranowo ini Yang kemungkinan akan membuat Malahan ini kelompok ini akan terpuruk Ya ada satu misteri Sebetulnya yang tampaknya harus diungkap Nanti dalam kesempatan lain gitu Yang tampaknya memang membuat ini Turning point Ya mungkin memang Goro-goro sudah akan segera Berakhir Petruk jadi ratu Jadi Petruk lagi kehilangan Wahyu keprabunnya Ya Dan Dia menjadi rakyat jelatan lagi Dan banteng Sudah Selesai Urusannya Dan kemungkinan akan Selesai juga Ya Sebagai Partai yang besar Kembali menjadi partai cilik Bukan partainya wong cilik Tapi Partai cilik Tetapi memang agak ngenes pemirsa Ini juga dikomentari oleh Banyak netizen Ya Berkenaan dengan PSI yang gak dianggap Ya Apa berani itu Ketika PSI gak dianggap Hei PDIP Kamu Pengikut aja Misalnya berani gak bisa Menyebut seperti itu Ya Ujungnya Dijadiin Kresek Ama PDIP Tak apa-apa Asal jangan makan tiga Ngakunya Dua Ini jadi ledekan betul ini Ya Kenapa PDIP sampai tidak menganggap PSI Nah Ini kata Tuman Ya Karena PDIP tahu Kadernya PSI Makan ayam tiga Ngaku dua Coba bayangkan Itu menjadi Ledekan yang kayaknya Sampai Pilpres Atau pemilu yang akan datang Itu baru selesai itu Pemirsa Dan ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto Tidak menganggap PSI sebagai Salah satu Partai pendukung Dan pengusung Ganjar Pranowo Di Pilpres 2024 Itu juga yang tampaknya Dibawa oleh Ganjar Pranowo Ketika dia diusung Oleh PSI Ya PSI Memang gak memberitahu Ganjar Pranowo Cuma deklarasi Gitu saja kan Kami mendukung Pak Ganjar Sebagai Capres Ganjar dikonfirmasi Langsung bilang PSI itu Opo Ya menghina juga Ganjar ini Ketika dia gak berkenan Hinanya juga Kencang juga Gitu Kayak Pelingsatan kan PSI kan Sudah habis-habisan Nyari muka Kepada Itu Dan menunjukkan Anti Anisnya Sangat tinggi Ternyata Di PDIP Juga dibuang Di Ganjarnya Sendiri juga Dibuang Ya Hasto hanya menyebut Hanura dan P3 Hanura juga itu kan Sebetulnya juga Partai yang Ya Nol koma lah Sama dengan PSI Tapi kenapa sih Sampai anti Kepada PSI Begitu Gitu kan Ya Sebagai partai Yang secara resmi Mendukung Ganjar Pranowo Sebagai calon Presiden Yang namanya Memberi dukungan Harus dengan Komunikasi politik Ya Itu Pak Oso Dari Hanura Dan P3 Inten menjadi Komunikasi dengan P3 Kata Hasto Dalam konferensi Pers Di gedung DPP PDIP Pada Kemis kemarin Bermirsa Loh kenapa PSI PSI juga kan Partai yang sangat Sering dikunjungi oleh Jokowi loh Jangan lupa Kalau gede sedikit Mungkin Jokowi itu Bisa menjadi Ketua Dewan Pembina Di partai PSI itu Dan kenapa Harus Komunikasinya Kalau PSI itu Leader PDIP Yang justru harus Inten berkomunikasi Kepada PSI Harusnya begitu Dong Hasto Gitu Kecuali Ya itu tadi Kalau melihat Kenapa Enggak Dilibatkan Enggak Dianggap Hanya karena PSI Makan Tiga Ngambil Tiga Ngakunya Dua Dan Hasto Menyebut Biahnya Mengedepankan Etika Politik Dan Komunikasi Kalau itu Yang menjadi Ukuran Ya memang Ya Enggak Ngatakan PSI itu Sampah sih Tetapi ya Mirip-mirip Gitu Karena Kelakuannya Sendiri Begitu Dia tidak Menyebut PSI Sebagai Partai resmi Mendukung Pendukung Ganjar Karena Partai Tersebut Melakukan Dekralasi Ganjar Pranau Sebelum PDB Melakukan Penetapan Capres Secara Resmi Bahkan Ada Beberapa Partai Lain Itu Melakukan Komunikasi Terlebih Dahulu Jadi Komunikasi Politik Itu Harus Dikedepankan Ya itu Ungkapnya Hasto Coba Kalau Seperti Ini Gimana Coba Apa Komentarnya Giring Terhadap Pernyataan Hasto Ini Apa Komentarnya Kris Natali Kok Betul Betul Kayak Nasibnya Ini Kayak Apa Padahal Ini Kan Anak Anak Muda Yang Semangatnya Luar Biasa Dalam Menghina Anies Baswedan Tapi Kenapa Justru Malah Disingkirkan Oleh Kelompok Yang Pesaing Atau Lawan Politiknya Anies Baswedan Nah Nah Disini Pemirsa Apa Namanya Komunikasi Politik Politik itu Yang Penting Ini Alasannya Saja Sebetulnya Pemirsa Tidak Ingin BDIP Itu Dianggap Di bawahnya Atau Followernya PSI Tetapi Dalam Trik Di dalam Membuat Move PSI Hebat Dia Membidik Duluan Sebelum Orang Lain Membidik Dan Itu Menjadikan Isu Ganjar Itu Menjadi Masuk Kedalam Ruang Publik Gara-gara Diusung Oleh PSI Ini Yang Kebangetan Siapa PSI Atau PDIP Dua-duanya Kebangetan Kalau menurut saya PSI Ini Juga Tidak Tau Diri Sebagai Partai Gurem Partai Nol Koma Tetapi Sok-soan Dukung Ganjar Pranowo Tetapi PDIP Ya Kebangetan Juga Yaudah Hormatilah Sedikit Ajaklah Kasihlah Apa Namanya Yang Bisa Dinikmati Sama Mereka Jangan Sampai Dilempar Kesana Kemari Kasian Mau Ditaruh Mana Mukanya Kris Natali Dan Giring Ganesha Kan Kasian Seperti Itu Mungkin Kalau Anies Menyumat Berita Ini Cuma Sama Senyum Anies Tidak Perlu Banyak Komentar Bila Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh